selamat siang teman 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 kembali lagi ke dermaga 1 pelabuhan penajem wuhh ini panas banget semacanya ini di depannya ada kapal dari dharmaulatan utama teman-teman dilintaskan penajem kari-kari yang mau ya coba ini kapal apa ya tadi kalau enggak salah itu dharma badra apa-apa gitu mudah-mudahan sebegitu ya oke guys ini turun turun dulu turun dulu ini dia kapal DLU kapal apa coba Iya bener Dharma Badra kita langsung naik tangga ke Dharma Badra KMP dharma Badra dari DLU sekali lagi teman-teman jangan lupa share dan like sebanyak mungkin teman-teman agar saya bisa coba mereview di daya-daya lainnya atau mencoba kapal di rute-rute lainnya oke kita langsung bergerak menuju ke Ariangau balik papan ya langsung pintu ramdol ditutup selamat menikmati selamat menikmati enak nih yang nongkrong-nongkrong di tepi-tepi gini ya bisa menikmati perjalanan dengan angin segar jadi kita kalau yang duduk-duduk disini nih enak banget soalnya di teluk balikbapan ini seperti gak ada ombak ataupun arus gitu ya jadi tenang gitu seperti biasa kapal-kapal di lintasan yang pendek-pendek seperti ini ini hanya satu dek saja untuk ruang penumpang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini kelihatan ya ini terjadi surut air jadi ini surutnya lumayan jauh juga nih lihat lumpur-lumpurnya sampai kelihatan kita sedang menuju Karyangau dari Penajam bersama KM Darmabadra ya kita sedang kita sedang passing dengan Tunur Pratama Anjaya 288 oh matanya penuh ini Pertamina guys penuh dengan Pertamina gas dan ini Pertamina semua ini luar biasa karena memang ukuran kapalnya besar ini di termasuk besar ini di lintasan ini tampaknya di Dermasana masih banyak antrian guys itu masih ada dua kapal yang di Dermasana masih satu yang mau masuk memasuk empat yang kapal ini ini aktivitas kapal tongkang di sekitaran Karyangau ini dia membawa pasir ini pasir dan batu kecil ternyata kapal ini mau turun disini nih wah ini Dermasana milik siapa ya itu tulisannya inti-inti Pratama Group sih jadi bukan di Karyangau ya mungkin teman-teman bisa komen Tampaknya kita yang menunggu antrian dulu disini teman-teman menepi dulu disini karena banyak kalau lintas di di sekitaran Karyangau oke guys setelah sekitar 10 menit kita meninggalkan Dermaganya PT Inti Pratama Group kita mulai meninggalkan Dermaganya PT Inti Pratama Group oke KMP Tawes yang tadi di depan kita sudah meninggalkan Dermaganya 1 sekarang kiri dan KMP Dermabadra masuk kita coba RAM DOR sudah dibuka guys RAM DOR selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati